Hai 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 semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Noba disini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum piltika dewa. Agar terus kerja pembawakan episode-episode berikutnya, cari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo teman-teman, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Hei, Pocah, kau mau lari lagi? Dengan kita bertiga disini, kau pikir kau bisa lari kemana? Dengarkan saranku dan segera kembali dan tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, kami benar-benar harus membunuhmu. Melihat Xiaoyan sekali lagi menyerbu ke dalam hutan gunung, singa api tidak dapat menahan tawah. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan rawungan pelan dari mulutnya. Tubuhnya sekali lagi bergerak dan dengan cepat mengejar ke arah yang telah dituju Xiaoyan. Saat teriakan singa api terdengar, Xiaoyan juga berkata keras kepada singa api yang menyerbu di belakangnya. Aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian bertiga. Namun aku harus mengambil jalan ini hari ini. Jika aku telah menyinggung kalian dengan cara apapun, aku hanya dapat membalasnya saat aku kembali di masa mendatang. Ucap Xiaoyan. Pada saat yang sama, kecepatan maju Xiaoyan tiba-tiba meningkat. Nah, sudah kami katakan bahwa tidak seorang pun diizinkan memasuki pedalaman pegunungan silin. Sama sekali tidak mungkin untuk melewati kami. Karena itu sebaiknya kau kembali. Setelah teriakan singa api terdengar, tubuhnya juga muncul di belakang Xiaoyan. Tangannya yang besar terulur ke depan dan meraih bahu Xiaoyan. Ledakan oktan. Tepat saat telapak tangan besar singa api hendak mendarat di bahu Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan dengan ganas melayangkan pukulan ke arah belakangnya. Setelah terdengar suara bang, tubuh singa api yang menyerang ke depan berhenti sejenak di udara kosong. Di sisi lain, Xiaoyan memanfaatkan kekuatan pantulan yang tercipta untuk segera mundur. Saat singa api mengangkat kepalanya, sosok Xiaoyan sekali lagi menghilang ke dalam hutan lebat. Anak baik, kekuatan tubuh fisik ini benar-benar mengerikan. Aku benar-benar penasaran. Apakah anak ini benar-benar manusia? Singa api menyingkirkan rasa kebas di lengan kirinya. Setelah itu, ia sekali lagi mendesah kagum pada Xiaoyan dari lubuk hatinya. Seketika singa api menoleh ke belakang, di belakangnya saat ini pria kekar besar bernama Xiaonggang terbang mendekat. Xiaonggang, sekarang giliranmu. Kecepatan anak ini benar-benar mengerikan. Jika aku terus mengejar seperti ini, aku khawatir bahkan jika aku mengejarnya sampai besok, akan tetap sulit untuk mengejarnya. Karena itu aku hanya bisa mengandalkanmu untuk menghentikannya di sini. Ucap singa api Saat Xiaonggang mendekat, dia tersenyum pada singa api di depannya dan menganggu. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Dengan ku di sini, tidak peduli seberapa cepat dia. Dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Xiaonggang berkata dan tersenyum lebar. Ia segera mendongak menatap Tianying di langit. Saya datang! Saat suaranya memudar, Xiaonggang tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi ke arah langit. Seketika tubuhnya yang kekar mulai berubah. Dalam sekejap mata, tubuh kekar Xiaonggang telah berubah menjadi binatang raksasa setinggi 100 kaki. Dilihat dari jauh, penampakan binatang raksasa ini seperti beruang coklat yang membesar. Tubuh beruang raksasa itu ditutupi oleh batu pelindung yang sangat besar dan tidak dapat dihancurkan. Binatang raksasa ini seperti gunung yang hidup. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Di hutan pegunungan, Xiaoyan buru-buru menoleh untuk melihat ke belakangnya. Seekor binatang buah sebesar yang menakutkan sedang mendekatinya dengan cepat. Bintang jatuh. Setelah suara seperti guntur muncul, seluruh tempat bergetar hebat. Pada sejang sama, doki berwarna kuning tanah menggumpal di ruang kosong. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi banyak meteorit besar yang menutupi seluruh langit. Saat meteorit itu mengembun, mereka dengan dahsyat menghantam Xiaoyan yang berada di hutan pegunungan di bawah. Api kuning yang berkorbar menyelimuti setiap meteorit. Seolah-olah hujan meteor jatuh dari langit yang cerah. Kali ini Xiaonggang telah menggunakan kekuatan sejatinya untuk melawan Xiaoyan. Hanya dengan serangan ini, Xiaoyan tidak punya tempat untuk menghindar. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Xiaoyan mengembuskan nafas dalam-dalam. Akhirnya ia menghentikan tubuhnya dan melompat ke langit. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat ratusan meteorit di atasnya dengan ekspresi serius. Di langit, Tianying menyelangkan lengannya di dada. Ketika melihat Xiaoyan keluar, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum jendaka. Hei, pucah ini akhirnya mau keluar, ucap Tianying. Namun pedasat yang sama tatapan yang ia gunakan untuk menatap Xiaoyan dipenuhi rasa ingin tahu. Ia ingin tahu kekuatan hebat seperti apa yang bisa dilepaskan oleh manusia di depannya ini. Setelah Xiaoyan menjentikan jarinya, kumpulan api surgawi dengan warna yang berbeda muncul di depan Xiaoyan. Suhu yang menakutkan menyebabkan suhu di area itu langsung naik. Api yang muncul dari permukaan meteorit di langit langsung padam saat itu juga. Di hadapan api surgawi, api biasa bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk ada. Ini adalah kebanggaan api surgawi. Itu juga merupakan otoritas api surgawi sebagai kaisar api. Ini adalah api surgawi. Ketika mereka melihat api surgawi, Tianying, Singa Api dan Xiongang tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Tidak disangka bahwa manusia berjubah hitam di depan mereka ini tidak hanya kuat. Ia sebenarnya mampu mengendalikan energi yang paling menakutkan di dunia, yaitu api surgawi. Xiaoyan menatap api surgawi yang membungung di depannya. Ekspresinya tenang. Kekuatan spiritualnya melonjak keluar dan menggumpalkan api di depannya dengan cara yang sudah dikenalnya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Ekspresi mereka bertiga langsung berubah. Semua orang tahu bahwa api surgawi adalah energi paling ganas di dunia. Mustahil untuk menggabungkan dua jenis api surgawi. Namun dari tindakan manusia berjubah hitam di depan mereka, Sepertinya dia ingin menggabungkan semua api surgawi di depannya menjadi satu. Pucah ini, apa dia gila! Di langit ekspresi Tian yang sedikit jelek saat dia menatap Xiaoyan di bawah. Hatinya tak kuasa menahan rasa takut. Meskipun ini hanya api benih, itu tetap tidak bisa diremehkan. Begitu api surgawi mengamuk, Kekuatannya kemungkinan besar akan mampu menghancurkan wilayah tempat mereka bertiga berada dalam sekejap. Namun ketika Tian yang melihat ekspresi tenang Xiaoyan, Secercah keraguan muncul di hatinya. Mungkinkah manusia berjubah hitam ini benar-benar memiliki keyakinan untuk menggabungkan energi api surgawi? Pada saat ini, aura menakutkan sekali lagi berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Cicak garis serta kan spasial muncul di ruang kosong di sekitarnya. Energi alam tak kasat mata di dunia juga mulai berkejolak. Ketika mereka merasakan perubahan kecil di dunia ini, Tian yang dan dua orang lainnya langsung memfokuskan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, Teratai api seukuran baskom terbentuk sepenuhnya di telapak tangan Xiaoyan. Pocah ini! Mata biru Tian Ying tiba-tiba menyusut. Mulutnya tanpa sadar berteriak kaget. Di bawah, Xiaoyan berlahan mengangkat kepalanya dan menatap meteor yang turun dengan cepat. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum tipis. Tangannya mendorong ke depan saat mulutnya berkata dengan lembut. Pergilah! Angry Buddha Lotus Flame! Di bawah langit biru, Ada meteor yang jatuh dari angkasa kosong seperti tetesan air hujan. Tekanan yang tak terlihat menyebabkan seluruh tempat diselimuti atmosfer yang sangat menegangkan. Saat meteor jatuh, Ada cahaya api yang cemerlang di ruang kosong di bawah meteor. Pocah ini benar-benar telah menggabungkan api surgawi menjadi satu. Ekspresi Tian Ying berubah. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar mampu melakukan hal gila yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh orang biasa. Pada sejang sama mata Tian Ying tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut ketika dia melihat teratai api. Kekuatan teratai api ini bahkan menyebabkan ekspresinya berubah. Sudut mulut singa api berkedut tanpa sadar saat merasakan energi menakutkan yang terkadung dalam teratai api. Segera dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaonggang yang sangat besar di depannya sambil berteriak keras. Pocah ini sengaja ingin menghancurkan gua ku. Xiaonggang, lebih baik kau hentikan dia untukku. Kalau tidak, jika rumahku hilang aku akan tinggal di rumahmu. Ucap singa api. Xiaonggang di depannya meraung. Dia sudah merasakan aura ledakan yang kuat dari teratai api milik Xiaoyan ini. Kekuatan semacam itu sudah cukup baginya untuk menganggapnya serius. Tiba-tiba ledakan dahsyat menyebar. Dalam sekejap mata warna langit berubah. Setelah letusan angry budak lotus lamp, teratai api besar perlahan terbentuk di langit bersama dengan badai energi. Pada saat yang sama ketika bunga teratai api mekar, badai energi melingkar yang sangat menakutkan dengan cepat menyapu ke segala arah. Mundur! Tianying berteriak dengan tegas. Ia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya segera mundur. Singa api di bawahnya juga berteriak pelan. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong, dan ia dengan cepat berbalik untuk mundur. Tianying dan singa api mundur. Tetapi tubuh besar Xiaonggang yang seperti gunung itu tidak bergerak. Wujud aslinya adalah beruang baju besi batu. Di dunia binatang ajaib, kekuatan pertahanannya terkenal. Mengingat kultifasinya saat ini, tidak perlu baginya untuk mundur dalam menghadapi teratai api milik Xiaolan. Dengan auman, kaki beruang besar Xiaonggang menghentak tanah dengan keras. Seketika sebelum badai energi itu menyebar sepenuhnya, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat. Tak lama kemudian, banyak pilar batu besar pecah dari tanah dan tiba-tiba muncul dari tanah. Mereka berubah menjadi pengepungan besar yang sepenuhnya menyegel badai energi di dalamnya. Melihat pemandangan ini, singa api yang berada di luar pengepungan tidak dapat menahan tawa karena terkejut. Memindahkan gunung dan sungai. Teman baik, sudah lama aku tidak melihatmu menggunakan jurus ini. Hahaha! Ucap singa api. Tianying tertawa saat menyaksikan pemandangan di depannya. Sepasang mata birunya sesekali memperlihatkan ekspresi memuji. Aku ingat terakhir kali aku melihatnya menggunakannya. Itu untuk membantu orang itu menghalangi penyebaran segel es. Tanpa diduga, kali ini malah digunakan untuk menghadapi manusia bandi bintang lima. Ucap Tianying. Saat ini badai energi yang menakutkan itu berlangsung selama 10 menit penuh. Setiap kali badai itu melanda, seluruh tempat itu akan berguncang. Meskipun demikian, lebih dari setengah pilar batu yang menjulang tinggi yang mengelilingi teratai api itu masih berdiri tegak dan tidak runtuh. Ketika kekuatan teratai api menghilang, Xiongang kembali ke wujud manusianya. Bersama dengan dua orang lainnya, mereka dengan cepat mengejar Xiong yang belum berlari jauh. Hei, Pocah, harus kukatakan kau benar-benar luar biasa. Kau benar-benar mampu mengeluarkan kekuatan yang bahkan membuat kami takut dengan ranah bandi bintang limamu. Kamu sudah cukup membuat masalah hari ini. Kami tidak akan mempermainkanmu lagi. Aku akan memperingatkanmu sekali lagi. Jika kau pergi sekarang, kami masih bisa membiarkanmu pergi. Jika tidak, kami hanya bisa mengikuti aturan. Singa api itu tersenyum lebar saat menatap Xiong di hadapannya. Ada ekspresi pujian yang tak terlukiskan di wajahnya. Sedangkan dua lainnya, meskipun ekspresi mereka berbeda, tatapan mereka saat menatap Xiong dipenuhi dengan kegaguman. Menurut kesan mereka, belum pernah ada seorang bandi bintang lima yang bisa berlari begitu lama saat dikejar oleh mereka. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menganggap serius seseorang. Xiong di hadapan mereka adalah orang pertama yang seperti itu. Namun meskipun singa api telah mengatakan segala macam pujian, Xiong telah mengambil keputusan. Tidak peduli apapun, ia harus melewati pegunungan silim. Jika tidak, ia hanya bisa kembali ke kota manusia. Pada saat itu, apa yang harus ia hadapi tidak akan sederhana seorang bandi elit. Sambil menarik nafas dalam-dalam, tatapan Xiong perlahan menyapu ketiga orang di sekitarnya. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara serius, Maaf, tapi aku sudah memutuskan. Bahkan jika kalian bertiga tidak mengizinkanku, aku tetap harus mencoba. Ucap Xiong. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiong melambekan tangannya dan menguasa suan muncul di tangannya. Pada saat yang sama, cahaya hitam berkedip-kedip di ruang di hadapan Xiong. Kemudian sosok Raja Utara muncul di hadapan tiga orang itu. Ekspresi wajah ketiga orang itu sedikit berubah ketika mereka melihat Raja Utara. Saat melihatnya mata kosong Raja Utara, mereka segera mengerti bahwa orang di hadapan mereka hanyalah boneka. Namun segera setelah itu ketika mereka bertiga merasakan kekuatan Raja Utara, ekspresi mereka tanpa sadar berubah lagi. Ini adalah bandi bintang 9. Bagaimana ini mungkin? Boneka itu benar-benar memiliki kekuatan seperti bandi bintang 9. Ketiganya saling berpandangan. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan boneka akan sekuat itu hingga setara dengan mereka. Ini sungguh tidak terbayangkan. Tatapan Tian Ying terfokus pada Xiaoyan saat ia berbicara dengan nada serius. Nak, kejutan yang kau berikan pada kami terlalu banyak. Ucap Tian Ying. Ada pun dua orang lainnya di sampingnya. Mereka menatap tajam ke arah tubuh Raja Utara setelah dia muncul. Hal ini terutama berlaku untuk singa api. Mata merahnya menunjukkan niat bertarung yang membara. Di antara mereka bertiga, dialah yang paling suka berkelahi. Sekarang setelah dia merasakan kehebatan Raja Utara, tentu saja dia ingin bertarung dengannya. Jika memungkinkan, aku benar-benar tidak ingin bertarung dengan kalian bertiga. Namun aku tidak punya pilihan lain untuk mengambil jalan ini. Karena itu aku khawatir aku hanya akan merepotkan kalian bertiga. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam sambil melambaikan penguasa suan di tangannya. Demikian pula, kami juga bertindak sesuai aturan. Tidak seorang pun diizinkan melangkah masuk ke pengedalaman pegunungan silim. Oleh karena itu, kamu juga harus memahami bahwa jika kamu terus bersikap keras kepala, kami tidak punya pilihan selain bersikap kejam. Ucap Tianying. Tatapan mata Tianying tajam, dan ekspresi di matanya berangsur-angsur berubah acu-ta'acu. Tidak peduli seberapa berbakatnya Xiaoyan, aturan tempat ini tidak dapat diubah. Kalian berdua urus saja bocah itu. Soal boneka itu, serahkan saja padaku. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan seorang bandi elit bintang 9 yang dilepaskan oleh boneka. Ucap Singa Api. Ekspresi berapi-api terungkap di wajah Singa Api. Tubuhnya bergerak dan dia berdiri di depan Raja Utara. Adapun Xiaoyan, dia diserahkan kedua lainnya. Ekspres Tianying dan Xiaonggang tetap tenang saat melihat ini. Mereka secara alami memahami temperamen Singa Api di hati mereka. Karena itu mereka tidak peduli. Namun meskipun Xiaoyan telah menghindari masalah dengan Singa Api, dia tetap akan kalah jika dia harus menghadapi dua bintang sembilan sendirian. Sebuah pemikiran terlintas dipindah Xiaoyan. Api surgawi yang indah segera keluar dari tubuhnya. Api itu mengikuti lengan Xiaoyan dan perlahan menyebar ke penguasa Suan di tangannya. Sepertinya kamu masih keras kepala. Lianying menyipitkan matanya dan memperingatkan Xiaoyan dengan suara dalam. Mendengar ini, Xiaoyan perlahan-lahan meningkatkan kekuatan tangannya yang memegang penguasa Suan. Penguasa Suan yang berat dan besar itu menjadi sangat lincah di tangan Xiaoyan. Sambil mengangkat kepalanya, tatapan Xiaoyan tertuju pada Tianying. Namaku Xiaoyan. Tolong beri aku pencerahan. Ucap Xiaoyan. Tianying. Ucap Tianying. Setelah memperkenalkan diri, lengan baju Tianying menyapur ruang kosong di depannya. Angin dingin berkumpul dan pedang tajam transparan yang terbentuk oleh angin muncul di tangan Tianying. Adapun Xiongang, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat. Doki berwarna kuning tanah dengan cepat terkumpul di antara kedua tangannya. Segera setelah itu, sepasang cakar beruang yang terbuat dari batu terbentuk di tangannya yang lebar. Di sisi lain, singa api yang berhadapan dengan Raja Utara melakukan gerakan pertama. Saat dia bergerak, dia melepaskan serangan yang ganas dan mendominasi. Dengan cepat terlibat dalam pertempuran dengan Raja Utara. Di sisi lain, Xiaoyan yang memegang penguasa Suan juga langsung melancarkan langkah pemusnah langit. Dengan sapuan penguasa Suan yang besar, ia menyerbu ke arah Tianying. Dibandingkan dengan Xiaonggang, Tianying tidak diragukan lagi jauh lebih mudah dihadapi. Meskipun kecepatan Tianying begitu cepat, Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang jauh melampaui mereka bertiga. Dengan mengandalkan keunggulan kekuatan jiwa dan langkah pemusnah langit, Xiaoyan masih mampu bersaing dengan Tianying. Namun jika itu adalah Xiaonggang, Xiaoyan tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Otot Xiaonggang sekeras baja. Bahkan dengan kekuatan fisik Xiaoyan, mustahil baginya untuk menembus pertahanannya. Terlebih lagi kekuatan Xiaonggang setara dengan banding bitang sembilan. Membandingkan keduanya, Xiaoyan merasa bahwa Tianying yang sebagai binatang ajaib elang langit akan lebih mudah dihadapi. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sudah tiba di hadapan Tianying. Doki dalam tubuhnya melonjak dengan gila. Dia mengangkat penguasa Suan di atas kepalanya dan mencengkeram gegang penguasa Suan dengan kedua tangannya. Dengan memutar tubuhnya, dia dengan kejam mengayurkan penguasa Suan ke arah Tianying. Melihat pemandangan ini, ekspresi Tianying tidak berubah. Ia mengatupkan kedua jarinya dan melambekannya dengan santai. Pedang panjang transparan yang melayang di depan Tianying berhadapan langsung dengan penguasa Suan yang datang. Setelah suara benturan logam terdengar, penguasa Suan di tangan Xiaoyan dihentikan secara paksa oleh serangan bias Tianying. Ia tidak dapat bergerak maju sedikitpun. Tepat pada saat ini, Xiaonggang yang ada di dekatnya juga menghancurkan cakar beruangnya dan dengan kejam menebas Xiaoyan. Meskipun kecepatan Xiaonggang sedikit lebih lambat, ia telah tiba di samping Xiaoyan dengan memanfaatkan waktu saat Tianying dan Xiaoyan beradu. Kedua lengannya melambai dan sepasang cakar batu menebas Xiaoyan secara menyilang. Merasakan aura menakutkan yang menyerang dari samping, Xiaoyan tidak berani ceroboh. Penguasa Suan di tangannya bergetar dengan kekuatan besar dan mendorong pedang panjang itu ke belakang. Segera setelah itu, dia menggunakan celah kecil ini untuk berbalik. Pada saat yang sama, penguasa Suan di tangannya dengan cepat dibungkus oleh api surgawi dan dengan keras mengayunkannya ke Xiaonggang. Penguasa pemecah langit tujuh lapis. Tebasan pertama. Setelah serangan itu mendarat, Xiaonggang terpaksa mundur lebih dari selusin langkah. Di sisi lain, Xiaoyan terpaksa mundur hampir seratus langkah. Tianying sekali lagi melancarkan serangan ke arah Xiaoyan. Tabrakan hebat terus-menerus terdengar di langit. Sedangkan Xiaoyan dengan mengandalkan semua keterampilan absolutnya, dia dikelilingi oleh bahaya dari dua bandi bintang sembilan. Meskipun tidak dapat dihindari baginya untuk terluka, ini masih menyebabkan dua bandi elit bintang sembilan menjadi sangat terkejut. Menggunakan kekuatan seorang bandi bintang lima untuk melawan dua bandi bintang sembilan dan tidak terkalahkan setelah beberapa ratus kali bertarung. Mungkin bahkan di seluruh benua, pencapaian pertempuran semacam ini mustahil. Namun hari ini sesuatu yang sama sekali tidak mungkin terjadi benar-benar muncul di depan mata mereka. Setelah tabrakan hebat lainnya, sosok Xiaoyan dengan cepat mundur seratus kaki. Tanpa bisa menahannya, dia memuntahkan seteguh darah merah. Setelah ratusan kali benturan hebat, tubuh Xiaoyan sudah mengalami cukup banyak luka. Sambil mengangkat kepalanya, Xiaoyan melihat ke sisi yang berlawanan. Xiaonggang saat ini mengacungkan cakra beruangnya dan sekali lagi menyerang ke arahnya. Sedangkan Tianying, satu tangannya berada di belakang punggungnya, sementara tangan lainnya mengendalikan pedang panjang yang transparan. Pandangannya tertuju pada Xiaoyan dan sekali lagi dia berkata dengan suara dalam, Pocah, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas kejadian hari ini. Kami sudah memberimu kesempatan. Sayangnya engkau masih menolak untuk mendengarkan nasihat kami, ucap Tianying. Setelah batuk beberapa kali, wajah Xiaoyan menampakkan senyum sinis. Dengan gerakan telapak tangannya, dua botol giyok muncul di telapak tangan Xiaoyan. Tanpa ragu sedikitpun, Xiaoyan menelan dua pil obat itu dalam sekali teguh. Putiran obat itu meleleh saat memasuki mulutnya. Berubah menjadi dua aliran kekuatan obat hangat yang dengan cepat memasuki tubuh Xiaoyan. Di bawah pengaruh api surgawi, kekuatan obat itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Seketika luka-luka di tubuhnya juga pulih dengan cepat. Dalam waktu singkat, aura Xiaoyan telah kembali stabil. Melihat kejadian ini, Tianying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutin kening. Sedangkan Xiaoyan, dia sudah menegakkan dadanya. Merasakan luka-luka yang pulih dengan cepat di tubuhnya. Ekspresi serius sekali lagi muncul di wajahnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Xiaoyan menarik pandangannya. Tangannya berlahan bergerak ke dadanya. Sepuluh jarinya bergerak bersama. Dan banyak segel tangan rumit dilakukan dengan terampil oleh Xiaoyan. Pada aset yang sama, aura dalam tubuh Xiaoyan juga meningkat pesat. Thank you sobat-sobat semua sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.